Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik sekali Cukup mengejutkan soal ungkapan Pengkaji nasab bakal temukan ya Bakal temukan kebenaran kajian Kiai Imad Artinya kita tentu telah mengetahui bahwa Kiai Imad ini membatalkan nasab Baalwi Dan sekaligus nanti kita akan menyimaknya ya Menyimak soal ungkapan beliau, Tengku Muda Kori Yang akan memperkuat dengan caranya ya Memperkuat tesis Kiai Imad maksudnya ya Artinya ini sangat penting sekali untuk kita dengarkan bersama Dan mari untuk teman-teman sekalian Simak dan kita pahami dari ungkapan beliau yang cukup menarik Dan ada juga lagi ungkapan-ungkapan yang cukup mengejutkan ya nantinya Biar tidak panjang lebar, biar kita langsung menyimaknya Seperti apa ungkapan jelasnya dari beliau Seperti biasa sebelum kita putarkan videonya mari kita intro terlebih dahulu Ya kita intro dulu Membahas masalah nasab, polemik nasab Dengan menerbitkan buku Ini sedang menerbitkan, membuat buku? Iya Membuat buku? Membuat karya tulis Membuat karya tulis Nah, karya tulis itu bahasa Indonesia bahasa Arab nih? Bahasa Arab Wah, ternyata bahasa Arab Kenapa ini bahasa Arab? Memperkuat sebuah kebenaran Anda memang meyakini kebenaran kajian kiai iman Ya Saya ingin sampaikan kepada siapapun yang punya ilmu Ya Kalau Anda meneliti Dan mengkaji berbagai sumber nasab Ya Anda pasti bertemu Bahwa kiai iman Orang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada suat ini Saya masih bersama dengan Said Kori Datang ke rumah Umah Youtuber Saya pengen bahas Tentang buku Nah ini di tangan saya itu ada Salah satu buku keiman Yaitu judulnya Habaib Keturunan Nabi Benarkah Ini politik identitas, pengaruh, dan keagungan Ini salah satu buku keiman Satu lagi saya kemarin ada yang ngirimin Juga buku tebal juga Karya keiman Kalau itu cerita perjalanan ya Cerita perjalanan Oke, baik Tetapi yang tidak kalah menariknya Pemirsa pada Suat TV Said Kori Tidak ingin Kalah juga Dengan kiai iman Membahas Masalah nasan Polemik nasan Dengan menerbitkan buku Ini sedang menerbitkan Membuat buku? Iya Membuat buku? Membuat karya tulis Membuat karya tulis Nah Karya tulis itu bahasa Indonesia Bahasa Arab nih? Bahasa Arab Wah Ternyata bahasa Arab Kenapa ini bahasa Arab? Seh Baik, pertama Ingin saya sampaikan bahwa Bukan tidak mau kalah Sama karya iman Oke Tetapi saya ingin Menjadi orang Yang memperkuat suatu kebenaran Oke Iya, iya, iya Bahasanya disitu Ingin memperkuat Kajian karya iman Iya Oke Saya teringat ketika Seekor semut berusaha Mematikan api Waktu membakar Nabi Ibrahim A.S. Iya Jadi Apa Seekor Apa namanya Cecek ngomong Eh semut Apa faedah Kamu memadamkan api Gitu Gak akan padam itu api Apalagi kau kecil Apalagi kau kecil Iya kan Jadi semut Menjawab dengan cerdas Dia bilang Aku tidak punya Kemampuan untuk Mematikan api yang besar itu Oke Iya, iya, iya Tapi setidaknya Aku ada usaha kebaikan Untuk melindungi Nabi Ibrahim A.S. Dan tercatat nanti Di akhirat itu kan Sebagai pembela Iya, iya Oke Itu seperti itu ya Jadi Bukan arti Tidak mau kalah Tapi Saya ingin menjadi Hamba Allah Yang berusaha Untuk memperkuat Satu kebenaran Baik Itu kan Oke Memperkuat Sebuah kebenaran Menurut Anda Anda memang Meyakini Kebenaran Kajian keiman Ya Sebagaimana saya Sudah sampaikan Sebelumnya Tentang Keterkaitan saya Sejarah Histori Sebelumnya Ya Ya Intinya Saya ini Sudah menemukan Kebenarannya Kiai Imad Oke Dan saya ingin Sampaikan kepada Siapapun yang punya ilmu Ya Kalau Anda meneliti Dan mengkaji Berbagai sumber nasab Iya Anda Pasti bertemu Bahwa Kiai Imad Orang benar Ya Dan apa yang disampaikan Oleh Kiai Imad Itu Alal haq Bukan Didasari oleh Ketidaksukaan Kalau didasari oleh Ketidaksukaan Itu mustahil Mustahilnya Apa Kiai Imad Itu muhibbin Bahkan Dalam karya Fi Qaulil Jadi Fi Qaulil Kadimnya Dalam judul kitab Al-Fikratun Nahdiyah Dan saya juga Sebelum kenal Kiai Imad Itu saya Orang yang membaca Kitab Al-Fikratun Nahdiyah Saya lihat Ini ajib nih Orang ulama Banten Siapa orangnya Jadi di pikiran saya itu Orangnya udah tua Gitu awalnya tuh Nah subhanallah Mungkin karena saya Sebab mengkaji kitab beliau ya Jadi saya menemukan Sosok Kiai Imad Gitu kan Nah memang di dalam Kitab dia itu Dia menyebutkan bahwa Ba'alawi itu adalah Cucu Ubaidillah Memang disebutkan Namun ya Bukan berarti Sekarang beliau Menolaknya Itu sentimen Bukan Tetapi karena Faktor penelitian Oh Faktor riset kita Sehingga dia menemukan itu Gitu Artinya Artinya itu dicabut Nah itu disebut Kaul kadim Dan sekarang adalah Kaul jadid Gitu Oke Bagaimana Imam Syafi'i juga punya Kaul kadim Kaul jadid Bukan arti Hal ini menyamakan Dengan kaedah Imam Syafi'i Setidaknya manusia itu Punya Punya retolika sejarah Dulu dia mengakui Setelah ini Ketika dia mendapatkan Suatu informasi yang akurat Dan benar Dia menolak Yang sebelumnya Begitu Baik Kembali kepada Apa Kajian Anda ini Apa buku Anda Ini judulnya apa Saya Judulnya Ar-Risalatul Latifah Oh Isinya tentang apa saja Isinya ya tentang Pembatalan nasabah Alawi yang Berdasarkan Retolika-retolika kitab Cuman Dalam hal ini Perlu Tuhan ketahui Bahwa Karya tulis saya ini Hanya Spekulasinya adalah Membahas Retolika Jalur-jalur Mana yang dapat Membatalkan nasabah Alawi Oke Kalau Kiai Matun Dia Dari Penjelasannya itu Rinci ya Artinya Panjang lebar Dari Disitu ada lengkapnya Dalam bahasa Indonesia Bagaimana Tata cara menyebut Nasab Pembatalan nasab Dari mana batalnya Kan gitu ya Nah kalau saya Hanya membuat Retolika dari Kurang lebih Sekitar Empat judul Membahasan Empat subjudul Apa saja itu Ya diantaranya Ditingjau dari Metode subutun nasab Dalam bahasa Arab Saya buat Jadi Tinjauan batalnya Nasab Ba'lawi Ditingjau dari Metodologi subutun nasab Penetapan nasab Dia batal Gitu kan Kenapa Nanti saya Jelaskan alasannya Terus yang kedua Ditingjau dari istilah Yang dipakai Ulama ahli nasab Ternyata Nasab Ba'lawi Nggak masuk Dari kata istilah Assahi Gitu loh Ya ya oke Nah Makbulun pun Nggak masuk Jadi yang masuk Adalah masyuk Nah dari Istilah-istilah Yang dipakai oleh Ahli nasab Itulah Saya mengupasnya Gitu loh Nah Nanti disitu Ada terkait Kitab sejamannya Nah terus Ketiga Ditingjau dari sudut Sanat periwayatan Nasabnya Ba'lawi Jadi dari Sanat periwayatannya Sampai mana Sampai mana sih Dia Gitu loh Nah bukti Simai Kalau memang Dia berdasarkan Simai Ya Simai itu Kan nggak Serta-merta Ya Dari siapa Dia mendengar Terus dari Kakeknya Misalkan Kok mendengarnya Itu Retorikanya Dari Kakek-kakeknya Aja Nah ini Ini apakah Benar dari Kakek-kakeknya Atau tidak Apa ngada-ngada Simainya Gitu loh Nah ini Disini akan Kita buktikan Kebenarannya Kan gitu Terus Ditingjau dari Sudut Kitab-kitab Nasab yang Mutamat Jadi apa sih Kitab-kitab Mutamat Nanti kita Terangkan di dalam Karya tulis saya Dengan judul Ar-Risalah Oke Ini Ar-Risalah Latifah Berarti kajiannya Lebih kepada Kesitu ya Kira-kira Apa secara Gamblangnya Orang awam Memahami Kitab Anda Ini Itu seperti Apa nih Kitab Karya tulis saya Ini Bukan Makanan Orang awam Segmentasinya Segmentasinya Orang-orang yang Mengkaji kitab Puni Oke Jadi berat ini Kajiannya Sebetulnya Enggak berat Gini loh Kalau Orang-orang Yang berilmu Sudah menemukan Kebenaran Nasab orang awam Pasti ngikut Oke Oh itu teorinya Disitu ya Tapi kalau Orang awam Kita jelaskan Selama dia Tidak menemukan Gurunya Mereka tetap Berkeyakinan Toh sekarang ini Kita lihat Dengan mata Kepala fakta Dan kejadian Orang awam Itu masih yakin Dengan bahalawi Betul Tapi hanya Sebagian awam Yang memang Dari dasarnya Enggak yakin Tambah Enggak yakin Tapi kalau Mereka yang Sudah Kena doktrin Sampai diapain pun Enggak perlu Dala Enggak perlu Enggak perlu Data Ya kita contoh Ajalah Ada orang Alim Tapi otaknya Awam Mereka Enggak perlu Teliti Cukup Ini yang Banyak Kebanyakan Begitu Udah Cucu Nabi Udah 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 Ulamanya Enggak Menafikan Jadi Kalau kata Keimah Teorinya Taklin Buta Alim Taklin Buta Cuma bisa Baca Tidak Menganalisa Oke Begitu Jadi Masuk Ini disini Segmentasinya Kenapa Anda itu Berbahasa Arab Satu Segmentasinya Orang yang Kajian Kitab Kuning Yang Kedua Mungkin Apa Segmentasinya Adalah Timur Tengah Atau bagaimana Enggak Siapa Saja Oke Yang bisa Mengetah Ilmu Bahasa Arab Artinya Bisa Membaca Kitab Arab Itu Menjadi Pasarnya Pasarnya Disitu Pasarnya Disitu Karena Orang bisa Bahasa Arab Tidak Mesti Orang Arab Atau Timur Tengah Di Indonesia Ini Lebih Banyak Orang Paham Ilmu Bahasa Oke Ini Kira-kira Berapa Halaman Halaman Ini Tergantung Tergantung Keinginan Saya Nanti Artinya Kalau Saya Merasa Belum Lengkap Langsung Dilengkap Ya Gitu Target Ini Kapan Saya Tidak Mau Berburu Buru Dalam Membuat Satu Karya Karena Saya Membuat Satu Karya Dimana Otak Dan Hati Saya Itu Sepakat Jadi Ketika Saya Menuliskan Sesuatu Tenang Ketika Saya Tidak Tenang Saya Tidak Menulis Karena Endingnya Nanti Ralatnya Terlalu Banyak Saya Kirim Saya Buka Satu Karya Terus Saya Kasih Orang Mentashih Termasuk Keimad Saya Punya Karya Ada Beberapa Orang Lain Kemudian Yang Satu Lagi Sudah Meninggal Yang Mau Mentashih Mudah Dapat Keluasan Kubur Oleh Allah Dimampunkan Segala Kesalahannya Yaitu Kiai Taufiq Dari Celacat Nah Nanti Setelah Petas Sudah Mengarang Saya Kasih Siapa Yang Mau Memasarkan Ini Siapa Baik Ini Nanti Kita Tunggu Bagaimana Buku Said Kori Tentang Polemik Nasabah Bain Malah Lebih Jauh Lagi Bawa Tentang Bagaimana Apa Nasabah Malawi Batalnya Nasabah Malawi Oke Baik Pemirsa Pada Suha TV Terima Kasih Saya Inkori Luar Biasa Terima Kasih Atas Kunjungannya Ke Umah Youtuber Mudah Mudah Mencerahkan Diskusi Kita Lain Kali Kita Diskusi Lagi Live Kemudian Dari Berbagai Sisi Yang Pro Dan Yang Kontra Terima Sampai Assalamualaikum So Wabar Biasa Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Ya Cukup Luar Biasa Sekali Dari Apa Yang Baru Saja Ungkapkan Di Dalam Video Yang Baru Saja Kita Dengarkan Bersama Dan Tentu Ungkapan Tersebut Penting Untuk Kita Cermati Perlu Untuk Kita Pahami Poin Yang Perlu Selontarkan Ketika Saya Menyimak Dari Ungkapan Beliau Bahwa Beliau yang cukup tegas, yang telah diungkapkan oleh beliau bahwa pengkaji nasab ini akan atau bakal menemukan kebenaran kajian keimat. Jadi ungkapannya yang kalau tidak salah seperti itu. Dan kalau kita kembali kepada ungkapan beliau yang kurang lebih akan memperkuat tesis keimat ini, ternyata beliau akan memperkuat dengan caranya akan mengeluarkan karya tulisnya yang mengatakan atau yang bakal mengungkap semua ini. Jadi itu akan beliau jadikan sebuah tulisan memperkuat tesis beliau yang pada saat ini viral, tesis G.I. Martin Usman Al-Bantani. Dan tentu saya selaku penyimak akan tetap juga mendoakan semoga karya tulisnya cepat selesai dan semoga berkah seperti itu. itu ya. Jadi kemudian kalau kita kembali terhadap ungkapan beliau yang mengatakan pengkaji nasab bakal menemukan kebenaran kaya imat ini. Jadi ungkapan ini yang menurut saya cukup menarik. Kita tentunya telah mengetahui kita-kita yang mengamati soal pertanyaan kaya imat ini apakah ada kitab sezaman? Dan tentu ini merupakan sebuah perbincangan yang cukup ramai ya soal mana kitab sezamannya para habib ini di abad 4, 5, 6, 7 kok tidak ada? Kok dikabarkannya di abad ke-9 seperti itu? Jadi perbincangan yang seperti ini yang pada saat ini kita sering menemukan ketika kita berbicara soal pertanyaan apa yang telah dilontarkan oleh kaya imat. Dan sebenarnya bukan hanya pertanyaan itu saja kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain dan tentu ini merupakan sebuah hal yang perlulah untuk kita perhatikan perlu untuk kita perhatikannya dan pertanyaannya sudah saya katakan bukan itu saja bukan itu saja dan mungkin itu saja dari Al-Fakir atau Fisal apabila ada kegeliruan kesalahpahaman jadi saya sebagai pemilik channel Al-Fisal ini mohon maaf sebesar-besarnya itu saja akhirul kawul di dinasurah terlustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih